Hai, kembali lagi di Total Tips Total Quality Indonesia Kali ini kita akan bagikan tips mengenai Pahabik Speaking Pahabik Speaking sendiri memiliki manfaat Yang pertama yaitu membuat anda semakin percaya diri di depan publik Yang kedua anda mampu meyakinkan klien untuk bekerjasama dan menjual produk atau jasa yang anda bawa Yang ketiga Kalau yang ketiga untuk di Publish Speaking di dunia kerja, kalian bisa menambah dan menguatkan relasi kalian Dan yang keempat adalah pastinya akan dapat meningkatkan jawaban kalian di dunia kerja Wah keren dong Nah katanya naik, akhirnya naik Oke Mengenai Pahabik Speaking sendiri Kita akan bagikan tips yang paling cepat versi kita Belajarnya cepat Hei Yang pertama yaitu Coba untuk mendapatkan Pahabik Hubur yang dimana bisa memiliki Pahabik Speaking yang baik Pahabik Speaking Siapa sih kalau beritahu Wah Kalau Pahabik Hubur yang saya bingung itu adalah Pak Johanyang Pak Johanyang ya Wah ya aku selalu bertahun Ya di Youtube itu banyak Mas Ahmad, kenapa sih beli Pahabik Hubur beliau? Oke, kenapa saya beli Pak Johanyang? Karena Pak Johanyang ini adalah operat motivator Jadi ilmu yang beli membagi Dan cara beli membuat Pahabik Speaking itu sama berguna di dalam dunia kerja bro Oh iya iya Mantap mantap Ini penting tuh Sebenarnya bro gimana Bro Miki sendiri untuk melakukan pelatihannya gimana? Saya dulu untuk mempercepat cara saya untuk belajar Pak Johanyang ini dengan cara jual nasi Jual nasi, gimana itu jual nasi? Jual nasi itu jual nasi pertemanan bro Cari teman kita yang paling deket dulu bro Biasanya paling deket teman itu kita tidak ragu-ragu dalam bicara Jadi saya dulu cari satu teman Saya suruh duduk dengarkan saya presentasi Terus habis itu saya minta pendapatnya Nah setelah satu orang teman Tambah lagi tiga orang Lima orang Sepuluh orang Sampai satu uang Nah jadilah usung eksekusi bro Banget Berarti dimulai dari lingkung audiensnya kecil dulu ternyata Betul Masuk berkembang jadi lebih banyak Betul Betul Bro kan pasti memiliki namanya demang panggung kan ya? Oh ya pasti Pasti dong Itu kira-kira biasanya kalau ingin apa Kalau berbicara, demang panggungnya biasa baru merasakan itu apa? Demang panggung itu kan memang normal ya Normal, normal sosial ya Kalau saya pribadi biasanya mengalami yang namanya jatuh berdekat-dekat Jatuh berdekat-dekat Jatuh berdekat-dekat Jatuh berdekat-dekat Ke depan Terus yang kedua Perut bro Perutnya mual bro Atau mules Kalau bro Ahmad nih Bro Ahmad sendiri pasti dong punya Oh pasti dong Nah dulu jatuh berdekat-dekat Nah dulu jatuh panggungnya apa? Oh Komun pengalaman saya Jatuh berdekat Jatuh berdekat Jatuh berdekat 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 Selanjutnya Keringat dingin Dekat Tapi sakit Engga? Engga Engga Kedil Keluar airnya Selanjutnya itu Ayat merasaan cemas Takut salah Parasal perform Kalau bro Ahmad nih Secara persoalan Untuk menurunkan Merasa dengan badan Oh Kalau saya sih Biasanya saya coba Tetapkan olah nafas Berdekat Oke Olah nafas tujuannya Supaya tidak merasakan cemas Kalau selanjutnya Kalau misalnya tidak ada air putih Coba minum air putih Berdekat Selanjutnya Kalau sudah menemukan air putih Atau sudah Berdekat Olah nafas Untuk Olah nafas Kecil-kecilan Oke Supaya Tidak ada keperasaan Kaya overthinking Dan itu Ya Kalau Belum fikir sendiri Pasti dong Ada jauh Supaya bisa Ngesiapkan masalah-masalah Terus ada demam panggung Gini bro Kalau saya pribadi Dulu Itu waktu demam panggung Saya kan mau les ya Benar Saya ada yang namanya ritual Oh Ritual bro Ritualnya 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 Yaitu Ya Teman-teman Kita harus cari Gimana cara kita Untuk solusi Pribadi Biasanya Nah Bro Ahmad Dari Percakapan kita Dari awal video Sampai akhir video ini Nah Kasih dong kesimpulan Satu dari video ini Kesimpulan dari video kita Adalah Yang pertama Coba lah Kenapa Pak Tuz Bikin Kenapa Pak Tuz Bikin Karena Pak Tuz Bikin Ini dapat meningkatkan cipa diri kalian Baik di perusahaan Atau di masyarakat Wah mantep dong Bener Kalau misalnya Bro Fidri Ada nggak Bisa dipotongkan video kita Nah Untuk pemula atau yang baru Belajar Bapak Speaking Yang pertama Carilah senyaman mungkin Cara kalian untuk Bapak Speaking Oke Terus yang kedua Teman-teman itu Bisa gunakan Yang namanya Originalitas 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 itu Akan mempercepat anda Untuk semakin nyaman Dan terkenal Dan juga Kalian anda semakin meningkat Gajinya 6 Banat Sampai berjumpa di total tip berikutnya Dan saya Vicky Saya Rahmat Jangan lupa Like dan subscribe ya Dan juga komen di bawah ini Sampai berjumpa di total tip berikutnya Apa kabar? Sukses! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax